Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh baiklah disini kembali bersama saya ku Rizal pada mata kuliah pemuraman berorientasi objek tepatnya di bagian pratikun ya pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar dari java juga seperti pengelahan string kemudian ada seperti seleksi tipe data segala macam nah pada pertemuan kali ini kita juga membahas dasar-dasarnya yaitu mengenai looping nah mungkin teman-teman sudah pernah nih belajar tentang looping pada pemograman komputer 1 yaitu kita menggunakan bahasa pemograman C++ nah untuk kali ini kita cuma review aja sebenarnya kita kita cuma review aja kita implementasikan apa yang telah kita dapatkan kemarin di bahasa C++ ataupun dalam mata kuliah pemograman komputer 1 kita implementasikan ke bahasa pemograman java ini nah betul ya jadi sekarang kita buka netbin sebagai ide yang kita gunakan sekarang kita buat ya kita buat file file baru new kemudian disini java class kita buat disini misalnya pertemuan pertemuan 4 nah seperti ini ya sekarang kita coba buat nah sebenarnya untuk looping ini dalam bahasa pemograman java ini kita bisa menggunakan looping pertama itu untuk for kemudian kemudian yang kedua adalah file yang ketiga adalah do file nah seperti itu ya jadi kita bisa menggunakan ini dan satu lagi ada sebenarnya for age nah untuk menggunakan looping looping ini tentunya sintaksnya berbeda satu sama lainnya jadi kita nanti implementasikan sintaksnya ke dalam contoh kasus misalnya disini kita misalkan yang pertama kita menggunakan looping for looping for disini kita ingin menggunakan looping for untuk menampilkan misalkan kita menampilkan angka genap nah kita sekarang untuk menampilkan angka genap dari misalnya angka genap dari 2 sampai seterusnya misalkan sampai 20 misalnya angka genap yang kurang dari 20 nah gimana caranya 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 itu kalau kita menggunakan looping for disini misalnya for nah kita yang pertama itu kita eh definisikan dulu eh definisikan dulu tipe data untuk loopingnya nanti jadi misalkan disini kita definisikan integer a kemudian itu variablenya sebenarnya kalau misalkan kalian ingin membuat for tab seperti ini ya for kemudian tekan tombol tab seperti ini nah dia akan muncul secara otomatis jadi disini kita definisikan bahwa i ini ya tipe data nya integer dan dia di langsung diberikan nilai dengan indeks 0 nah disini lalu dilakukan seleksi seleksi ini seleksi yang mana nantinya seleksi inilah yang menentukan apakah looping itu tetap dilaksanakan atau looping itu dihentikan jadi seperti itu kemudian disini dilakukan increment increment itu maksudnya kita menambah variable i ini dengan angka 1 increment itu kita menambah variable tersebut dengan angka 1 jadi setiap increment nanti dia bakal bertambah 1 bertambah 1 seperti itu untuk selanjutnya disini kita coba tampilkan kita mau tampilkan angka genak dari 2 sampai dengan 20 disini kita cukup buat misalkan sekarang ini kita buat kita misalnya sekarang kita lakukan if misalnya if kita genap untuk seleksi genap disini ya ini i modulus misalnya ini angka ini kita moduluskan sebagai kalau kita moduluskan agak ada gangguan ya suara nah sekarang i ini kita moduluskan modulus 2 hasilnya itu sama dengan nanti 0 nah seperti itu ya kita seleksi barulah disini kita coba tampilkan south nah sistem outprint jadi disini kita tampilkan i nah sebetulnya jadi kita tampilkan i ini ini i nah sekarang i ini kita mulai dari 1 aja 1 misalnya ini kita buat 20 20 sama dengan 20 nah seperti itu atau misalkan kita bisa juga misalnya ingin mulainya dari 0 juga oke kita mulai dari 0 kita buat disini i nya kurang dari bisa kita buat disini i nya kurang dari 20 namun disini kita tambahkan dengan 1 gitu ya jadi disini pun kita tambahkan dengan 1 tambah 1 nah kita lakukan ini kita ini kita tambahkan 1 kemudian kita moduluskan dengan 2 jika hasilnya 0 maka kita tampilkan nah kita running kita running kita tunggu ya kita tunggu berapa saat sampai hasilnya muncul nah seperti ini ya jadi ini muncul nih angka genap dari 0 sampai dengan dari 2 sampai dengan 20 gimana sih bang cara buatnya kalau dia tuh nggak enter ke bawah bisa kita buat seperti ini ini on ini kita hapus makanya nanti bakal 1 baris kita run lagi nah bakal 1 baris ini namun ini kan jelek nih jelek dia nggak ada space sama sekali kita nggak bisa bedakan itu apakah angkanya 2 karakter atau 1 karakter nah kita nggak bisa terbedakan jadi disini kita coba gunakan disini tambah seperti ini tambah dengan ini kita buat space seperti ini ini nanti setelah dia increment dia lakukan looping ini bakal ditampilkan di ini juga di buat space kita coba running run file nah seperti ini ya 2 sampai dengan 20 nah untuk kasus ini sebenarnya mudah sih nah gimana cara kita untuk menampilkan ini misalkan kita ingin menampilkan bukan angka kanjil sekarang kita ingin menampilkan angka genak eh sekarang kita kan genak nih kita ingin menampilkan angka kanjil misalnya oke bisa kita laksanakan ini kita ganti dengan 1 maka dia bakal nampilin yang ganjil yang kurang dari 20 1 sampai 19 nah seperti itu ya sebenarnya mudah sih kalau kita paham logiknya kita paham fungsi dari ini modulo segala macam itu sebenarnya mudah untuk kita implement implementasikan dalam kasus-kasus nantinya untuk itu untuk penggunaan looping for nah bagaimana cara kita menggunakan looping file nah sahabat kan akan tunjukkan perbedaannya nanti perbedaan sintaksnya kalau untuk hasilnya itu sama nah bagaimana cara kita konversi for ini ke file nah ini kita buat ya kita buat disini misalnya sort kita tampilkan disini penggunaan for loop oke sekarang ini penggunaan for loop ini kita pause kita running nah ini nampak nih penggunaan for loop nah sekarang kita bakal konversi ini kita copy paste aja copy kita lakukan disini paste nah bagaimana cara kita mengkonversinya ke format file nah disini cara menggunanya kita buat file loop disini kita cukup buat ini kita keluarkan ini yang ini definition definition ini kita keluarkan kita keluarkan ctrl x kita buat di bawah ini nah seperti ini ya ini kita buat seperti ini kemudian ini incrementnya ini kita keluarkan kita keluarkan ke sini kita buat titik koma nah ini kenapa dia gak bisa kita coba ganti variabelnya coba A misalnya A A oke kita cek lagi ya salah itu dimana sih gitu kita cek lagar search type oke disini apa katanya nge-type statement ini ganti A ini ganti A ini apa katanya sembuh nah ini maaf ya disini sebenarnya kita menggunakan ganti dengan file file gitu karena abang gak teliti tadi makanya agak seperti itu nah jadi kalau kita menggunakan file ini otomatis ini kita ganti file nah untuk penugasan tadi kita taruh di atas ini kita taruh di luar ini kemudian untuk incrementnya kita taruh di dalam di akhir sebelum ini sebelum tutup kurung ini jadi nanti sebelum tutup kurung kita buat atau incrementnya kita buat incrementnya sini nanti setiap dia lakukan setiap dia lewat ini kemudian dia seleksi lagi kemudian dia seleksi 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 jika masih memenuhi maka akan ditampilkan jika tidak memenuhi maka dia bakal destination ataupun akan berhenti stop ya nah disini apakah sama hasilnya dengan di atas iya tentunya sama ya run file nah ini sama nih hasilnya dengan yang di atas tadi kita buat ini kita buat disini misalnya sort kita coba running file nah ini nampak nih sama nih hasilnya sama ini ini kemudian disini kita coba gunakan yang do while disini kan kita udah gunakan for while kemudian do while do while nanti kita gunakan sekarang nah bagaimana cara kita konversi konti while disini kita copy lagi yang for tadi konversi for get to while disini kita ganti do nah disini ya do ini kita taruh ke atas sama seperti tadi ini kita taruh ke atas ini ini taruh di atas kemudian disini kita coba ini ini tadi kita taruh juga di di dalam ini sama seperti tadi cuma ini sekalian do nya ini ditarik tarik ini do nya ditinggalkan kemudian taruh di paling akhir setelah ini maksudnya ya ini kita tambahkan file titik koma disini nah cukup simple ya jadi sebenarnya kalau kita ngubahnya dari file ke do itu sebenarnya lebih simple lagi nah ini kita coba buat do file looping kita coba running run nah sama ya hasilnya hasilnya sama ini kita buat disini so kita running nah hasilnya sama nih ini ini dan ini untuk do file begitu ya jadi teman-teman nanti bisa gunakan salah satu dari looping ini untuk melakukan looping misalnya nanti setelah kita belajar array nanti bakal array itu bakal sangat erat dengan sangat erat dengan looping nanti jadi penggunaan array otomatis nanti butuh looping juga gitu seperti itulah maksudnya nah bagaimana cara kita mengubah dari file ke do file kita ini kita komen ya kemarin ada nanya bang gimana sih cara tombol apa sih yang ditekan kalau buat comment gitu tombol yang ditekan itu control control ditambah dengan slash ataupun ber seperti itu kita buat nah dia bakal comment seperti ini nah bagaimana kita konversi dari file ke do file copy disini paste nah ini kenapa dia error disini karena disini kita udah definisi variabel A jadi disini kita cukup buat seperti ini nah kita hilangkan tipe datanya karena disini sudah didefinisi kita cukup tegaskan aja ataupun diberikan nilainya saja jadi tipe data A ini udah didefinisi disini bahwa tipe data jadi disini gak perlu lagi kita definisikan seperti itu ya jadi disini bagaimana cara konversinya konversi ini itu cukup mudah sebenarnya kita cukup ini tarik ini copy ditarik ctrl X kita pindahkan di ujung ini kasih titik koma kemudian disini di kasih do nah cukup simple ya kalau kita konversi dari file ke do file itu simple kali kita semua pindahkan aja posisinya dan jadilah seperti ini ini kita coba running kita ganti namanya dulu do file kita running nah sama hasilnya tetap sama nah bagi kayak gitu ya penggunaan penggunaan do file ataupun cara mengkonversi dari for ke do file ke ke do file yang terakhir itu ada for age for age ini sebenarnya dia untuk menampilkan bagian ataupun isi dari array jadi biar enggak bertanya-tanya bagaimana sih bagaimana sih implementasi for age jadi disini kita berhubung belum belajar tentang array untuk bahasa program java ini tapi abang yakin kalian udah udah paham nih apa masuk dari array jadi kita sekarang kita masukkan saja disini array sedikit namun untuk video pada part keduanya nanti abang akan jelasin penggunaan array di java seperti itu ya disini abang coba buat tipe datanya misalnya int ataupun string string misalkan nama nama disini untuk array disini kita buat disini boleh ataupun disini kita buat boleh seperti ini salah satunya kalau misalkan udah dibuat di tipe datanya udah cukup seperti itu disini kita buat buka kurung seperti ini kita buat di buka kurung seperti itu kemudian kita masukkan disini misalnya kita masukkan disini jadi disini kita masukkan buka kurung nah disini langsung kita masukkan datanya misalnya nama nama yang pertama itu full total misalnya kemudian nama yang kedua itu jadi disini 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 disusahkan dengan kayak gini ini 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 salahnya disini ini salahnya disini kemudian ini juga disini disini kita kita tegaskan disini buat nah kemudian kita masukkan namanya misalkan result kita buat disini ketik karena dia string nah kemudian disini kita buat namanya dani misalnya dani kemudian kita buat disini namanya agus ini kan array sekarang jadi sekarang bagaimana cara kita untuk menampilkan yang for age cara cukup gampang kita disini cukup buat for seperti ini for kemudian disini kita definisikan bahwa ini string string i misalnya nama variable nama itu kita taruh disini kemudian kita buka kurung seperti ini nah jadi nanti dia bakal melakukan penampilan setiap akan menampilkan setiap elemen yang ada dalam array ini ini kita buat sort disini kita ganti dengan i kenapa i karena ini sudah kita ganti dengan variable baru kita langsung running ya running nah ini tampil nih purizal kemudian dan ini agus dia nanti bakal nampilin sesuai dengan jumlah dari elemen array ini misalkan jumlah elemen array ini ada 100 dia bakal nampilin 100 kali seperti itu ini jadi disini disimpan dalam variable ini dia dari nama ini disimpan dari variable ini dengan tipe data string kemudian kita tampilkan disini nah itu untuk for age jadi disini ada 4 tadi ya for kemudian while kemudian do while itu sama hampir sama cara pengerjaannya kemudian kalau untuk for age ini dia agak beda dikit jadi nanti silahkan praktekan ini di rumah ini video part 1 ataupun part 1 atau bagian satunya nanti bakal buat video bagian 2 untuk membahas tentang array jadi disitu nanti bakal dibahas array 1 dimensi dan array 2 dimensi oke sampai jumpa di video selanjutnya dan mohon maaf atas segala kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh